Demokratia telah haki kia Saya kira lama sudah baca Unsur yang diharamkan dari demokratia ada tiga Yang pertama adalah Uhuwa Islamiyah Yang kedua Al-Musawwa Yang ketiga adalah Kasih sayang Uhuwa Islamiyah adalah bersaudaraan yang kita bina dan kita kembangkan Atas dasar persamaan, akidah, dan keimanan Baik secara nasional maupun secara internasional Definisi ini mengandung makna Bahwa umat Islam di seluruh dunia kita bersaudara Karena kita sama-sama akidah dan perbedaan Akidah dan keimanan Tanpa melihat partainya, organisasinya, sukunya Luas sih Itu akidah Di dalam masjid ini terjadi Soalnya tidak ada pemeriksaan kalau masuk Ada komedi ya kok Yang penting adalah hamba Allah Oleh karena itu guru saya mengajar Kalau kamu masih ke masjid Bicaralah dengan dirimu Dan memang kita dilarang banyak bicara dengan orang lain Tapi berusaha banyak berdiri Apa yang kita harus bicara ketika masuk di masjid Ya Allah saya datang Saya ingin tidak lain adalah hamba Kenapa? Mungkin selama satu minggu yang menonjol bagi seseorang Adalah jabatannya Atau kekayaannya Maka satu minggu di masjid Cuma kita bicara Saya datang sebagai hamba Itulah sebabnya Umat Islam kalau masuk di masjid Beda umat lain masuk Di tempat ibadahnya Umat lain kalau masuk Tanpa ibadah Wadimu'a masabat Masandali Tapi umat Islam Semua alat kaki harus dibuka Dibukanya alat kaki Setiap masuk ke masjid Bukan hanya alasan kebersihan Tapi ia mengandung makna bahwa Tuhan bilang Hai hambaku Kalau kau masuk Menghadap kepada aku Seluruh atributmu Simpan dulu di luar Kalau kamu orang kaya Simpan dulu di luar Kalau kamu menjahat Simpan dulu di luar Lalu masuk sebagai hamba Itu-itu Maksudnya Mengapa? Itulah sebabnya Siapapun dia di luar Dia orang miskin Rumahnya bocong Tapi selalu lebih dulu Masuk di miskin Maka Allah bilang Silahkan duduk Di baris Paling depan Tapi sekali Mengandang orang kaya Dalam Pemobilnya Tapi selalu terlambar Allah bilang Silahkan duduk Di baris Paling depan Di belakang Sehingga Sehingga nanti Setelah keluar Masih-masih Memasang Sandalnya Tertanamlah di dalam Hati Orang kaya Yang selalu terlambat Betul dia miskin Bocor rumahnya Dan betul Saya kaya Tapi mungkin Ia lebih dekat Kepada Allah Dan saya Maka hilanglah Rasa sombong Karena kekayaannya Dan jamanan Sebab dua ini Menjadikan Orang sombong Innal insana Layat Al-raha Seterina Manusia Sembong Dan hankum Apabila Melihat dirinya Lebih Sumber Dari Orang Jangan Kan Kayak Melimpa-limpa Baju Udah saja Baru Pengaruh Biasa Jangan Baru Wajib Luar biasa Ini ajara Masjid Hadirin Yang kami Hormati Itu yang pertama Kuhuwa Islamia Bahkan Di Ainu Ada namanya Kuhuwa Watania Ukurannya Adalah Kembangsaan Dan yang terakhir Kuhuwa Insariah Dasarnya Pemanusia Ini yang paling luas Seluruh manusia Adalah Pesudah Ketika Rabat Kerja Nasional Majlis Islam Ada yang Menyanggai Pembagian Negara Menangkasi Dibahagi Satu Satu Yuhuwa yang Saya Tahu Yang Jawab Pak Kuhuwa Dia bilang Uhuwa itu Adalah Jamat Dari Akhon Saudara 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 Kalau Demikian Semua Yang Saudara Dengan Kita Itu Saudara Kita Bisang Saudara Dengan Manusia Maka Bisang Adalah Saudara Aku Hari-hari Aku Buat Saudara Jadi Naga Mete Jangan Kau Wawatania Bok Bisa Mangga Semuanya Adalah Saudara Karena Kita Sama-sama Memu Kita Bisa Beda Makan Bapak Bisa Makan Bisa Tapi Kita Tidak Bisa Berbeda Untuk Udara Karena Itu Udara Satu-satunya Nihmat Allah Allah Bila Tidak Usah Beli Karena Kalau Dibeli Baru Ada Sesuai Ketua Itulah Makna Uku Islam Kemudian Al-Musawa Persaudara Eh Persamaan 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 Yang dimaksud Disini Sama Dengan Hadis Nabi An-nasusawa Syiatun Kasnan Il-Musti Lafad Lali Arabiin Ala Ad Amin Manusia Sama Kata Nabi Persamaan Sama Dengan Giginya Sisil Tenggih Tenggih Karena kalau kau sombong Maka saya Sisir yang tidak rata Ada lebih tinggi Tiga biji Pakailah dia menyisir Kepalamu akan berdarah Sama juga kalau anda kaya Jabatan kau sombong Maka saya akan berdarah Tapi yang berdarah adalah hatiku Buat diri kak Itulah usaha ya Dan ini semua